Ya Allah, aku lelah. Itu yang sering dikatakan oleh kita semua, khususnya anak-anak muda. Lelah kepada segala hal. Lelah dengan pekerjaan, lelah dengan kehidupan rumah tangga, lelah mencari jodoh, lelah ini dan lelah itu. Sehingga kemudian perasaan lelah itu semakin melelahkan karena perasaan lelah yang ada di pikiran kita. Awalnya lelah secara fisik, kemudian dibuat lebih lelah lagi karena pikiran kita yang terus dihantui oleh kelelahan-kelelahan tersebut. Sehingga kelelahan yang awalnya bersifat fisik menjadi kelelahan yang bersifat psikologis. Dan tidak berhenti di sana, akan berlanjut kepada kelelahan yang lebih mengerikan lagi, yaitu kelelahan spiritual. Ketika kamu mengatakan kepada Allah, Ya Allah, aku lelah. Padahal kamu adalah hamba yang terpilih dari semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Bahkan dari semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Ada hamba Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi Allah katakan, Kamu telah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya ciptaan, melebihi ciptaan Allah yang lain. Maka ketika kamu mengatakan, Ya Allah, aku lelah. Maka secara spiritual bisa jadi kamu sudah tidak lagi percaya bahwa kamu adalah ciptaan terbaik. Bahkan bisa jadi kamu sudah tidak lagi percaya bahwa kamu memiliki kekuatan yang maha besar, yang tidak terpandingi, yaitu Allah. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak lelah. Yang pertama, dengan mengubah lelah kita menjadi lelah. Ketika kamu mengerjakan sesuatu hanya dalam mindset yang duniawi, dengan pola pandang yang sekuler, bisa jadi kamu akan merasa lelah. Karena kamu merasa ketika gagal, ya usaha kamu sih tiada artinya. Tapi ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan mindset, bahwa ini untuk Allah lelah, walaupun gagal itu tidak sia-sia, mengapakan kegagalanmu telah dihitung oleh Allah sebagai pahala. Jadi, ubah lelahmu menjadi lelah. Ubah usahamu menjadi ibadah. Maka tidak ada yang bikin lelah, tidak ada yang sia-sia. Bahkan semua yang kamu kerjakan untuk Allah, pahalanya bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi berkali-kali lipat bahkan tiada batasnya. Bayangkan, kamu hanya bersedekah seribu, tapi kata Allah, aku ganti 700 kali lipat. Bayangkan, kamu hanya berjuang di dunia puluhan tahun, tapi digancar oleh surga yang tiada akhirnya. Yang kedua, agar kamu tidak pernah merasa lelah, hadirkan Allah sebagai bagian dari kerjamu. Jadi, melakukan kerja sebagai ibadahmu. Hadirkan Allah sebagai penolongmu. Hadirkan doa sebagai pusakamu. Jangan kamu melakukan sesuatu itu hanya dengan kepercayaan dirimu, tapi juga kepercayaan bahwa engkau adalah hamba dari Allah yang maha besar.